Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani suwarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu sayur lodeh ya teman-teman ini tuh rasanya enak banget ya ini praktis banget karena semua bahannya tuh tinggal cempung ya ini enggak lama-lama membuatnya juga nih kuahnya seger banget dan juga tuh rasanya enak banget apalagi makanya sama nasi hangat dan juga ikan asin ya untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada tempe ini saya menggunakan tempenya setengah papan ya kemudian tempenya ini saya potong agak besar karena nantikan mau direbus ya jadinya tuh jangan terlalu kecil-kecil ya nanti mudah cepat hancur kemudian ini ada wortel saya menggunakan wortelnya ini dua buah wortelnya sudah saya kupas kulitnya dan juga sudah dicuci bersih yang jelas ya teman-teman kemudian wortelnya saya potong sedang saja jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil ya teman-teman yang sedang saja setelah semuanya dipotong kemudian saya sisihkan lalu untuk bahan selanjutnya ini adalah labu siam saya menggunakan labu siamnya ini satu buah ya teman-teman ini yang ukuran sedang saja ya kemudian labu siamnya ini sudah saya kupas kulitnya dan juga dibuang getahnya ya lalu dicuci bersih kemudian ini saya potong sedang juga disamakan semuanya bahan-bahannya ini setelah semuanya dipotong kemudian saya sisihkan ya lalu ada jagung jagung manis ini saya menggunakan satu buah ya kemudian saya potong sedang saja ya ini kalau yang suka jagung manis boleh juga ditambahkan lagi ya setelah semuanya dipotong lalu saya sisihkan lalu ada kacang panjang ini kacang panjangnya saya menggunakan satu ikat yang ukuran kecil ya atau 10 panjang 10 ya ini 10 buah ya kacang panjang kemudian saya potong sedang ini kacang panjangnya setelah semuanya dipotong kemudian saya sisihkan ya dan untuk bahan selanjutnya ini ada kol lima lembar dan daun melinjo satu ikat ini sudah saya potong-potong dan juga sudah saya cucu bersih lalu ada santan ini santannya saya menggunakan 500 ml dan untuk bahan selanjutnya ini untuk bumbunya ya teman-teman ini saya menggunakan cabai merah keriting lima buah lengkuas tiga iris bawang putih tiga siung dan bawang merahnya ini 10 siung ya karena kecil-kecil jadi lebih banyak ya teman-teman lalu ada daun salam saya menggunakan dua lembar ya ini mau saya iris semuanya ya bawang putih bawang merah dan juga cabai merah keriting dan ini hasilnya setelah semuanya diiris kemudian saya sisihkan dan untuk step yang selanjutnya ini sudah saya siapkan air mendidih ini air mendidihnya saya gunakan satu liter ya lalu saya masukkan daun salam tiga lembar dan juga lengkuas bahan bumbunya juga dimasukkan ya ada bawang merah bawang putih cabai merah keriting yang sudah diiris lalu saya masukkan juga bahan-bahan yang keras ya kayak kayak ini ya ada jagung abu siam dan juga tempe saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep mustaf harinya ya dan ini juga ya teman-teman wortelnya saya masukkan semuanya ya ini bahan-bahannya kemudian ini saya rebus dulu supaya matang dan juga cepat empuk ya ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang saja ini saya aduk-aduk supaya semuanya tuh terendam ya teman-teman dan ini setelah beberapa saat ya ini airnya sudah mendidih dan juga bahan-bahannya ini sudah setengah matang kemudian ini saya masukkan santan santannya ini kental 500 mili ini dari satu butir kelapa ya yang ukuran sedang kalau pakai pakai santan instan itu dua bungkus ya yang ukuran 65 mili ditambahkan dengan air ini kemudian saya aduk-aduk ya teman-teman supaya tidak pecah santan ya ini saya masaknya enggak pakai minyak ya teman-teman jadi bahan bumbunya ini enggak enggak ditumis dulu jadi semuanya tuh tinggal cempung ya lalu saya tambahkan dengan garam 1 sendok teh gula pasir dan juga ada penyedap untuk penyedapnya ini sesuai selera ya banyak sedikitnya atau mereknya juga ya karena setap orang juga tuh mempunyai rasa dan selera masing-masing ya kemudian ini saya aduk-aduk supaya tercampur merata ya ini harumnya sudah wangi sekali ya apalagi ini yang dominan daun salamnya ya ini wangi banget ini masih tetap ya saya aduk-aduk supaya tidak pecah santan ya teman-teman ini sudah mulai mendidih dan juga sudah matang ya tapi masih tetap ya saya aduk-aduk dan yang terakhir ini saya masukkan daun melinjo dan juga daun melinjo kol dan juga kacang panjang ini saya masukkan bagian terakhir saja ya supaya tidak terlalu overcook ini masaknya waktu di awal-awal kemudian saya aduk-aduk lagi supaya semuanya tuh terendam ya ini bahan sayurnya ini membuatnya simple ya bahan-bahannya juga mudah didapatkan ya ini aslinya bahan itu ya teman-teman sayur asem tapi ini versi yang pakai santan dan ini sudah mulai matang ya teman-teman airnya juga sudah mulai mendidih jangan lupa untuk dites rasa ya apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula, garam, dan penyedapnya karena setiap orang tuh mempunyai rasa dan selera masing-masing ya ini semuanya sudah matang dan juga tuh rasanya sudah pas, sudah enak banget ini kalau pedesnya kurang ini boleh ditambahkan lagi ya dengan cabai utuhan ini sudah pedes sih lumayan ya jadi ini saya enggak tambahkan cabai lagi ya kemudian saya angka dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman sayur lodeh membuatnya sangat mudah sekali, darah saya tuh enak banget apalagi makanya sama nasi anget, ikan asin, dan juga sambel ini bisa-bisa gagal diet ya teman-teman membuatnya simple, praktis, dan enggak pakai ribet banget ya dan cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum Wr Wb